Siap-siap merinding dengan kisah ini. Kisah ini akan membuat Anda takjub dan meyakini bahwa keajibat itu masih ada. Kisah Noni Anissa Ramadhani atau yang lebih dikenal dengan nama Donita. Pada tahun 2011, Donita didiagnosis menderita penyakit kista dalam kandungannya. Kista ini membuatnya merasa sakit yang teramat sangat dan pernah membuatnya masuk UGD. Dalam waktu hanya 3 bulan, kista ini tumbuh hingga 4 cm. Donita mencoba berbagai obat dan terapi, namun semuanya tidak berhasil. Dokter menyatakan satu-satunya jalan adalah melakukan operasi. Donita merasa frustasi dengan keadaannya dan memutuskan untuk melakukan ibadah umroh ke Mekah. Di sana, Donita meminum air zam-zam dan mengusapkan air tersebut ke tubuhnya dengan harapan agar Allah menyembuhkan kistanya. Masya Allah, perlahan-lahan rasa sakit di perutnya mulai hilang dan sensasi nyeri yang pernah dirasakannya tak lagi terjadi. Kisah Donita dan kistanya telah membuktikan kebenaran Sadda Rasulullah bahwa air zam-zam dapat memenuhi tujuan peminumnya. Jadi, mari kita berobat ke seluruh zam-zam dan buktikan bahwa Rasul kita tidak pernah bohong. Kita semua dapat merasakan keajaiban yang sama seperti keajaiban yang dialami Donita. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan, Kak Bah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.